Dua sisi kembali pada Anda, pernyataan sebelumnya adalah bahwa Bang Doan mengatakan bahwa Presiden itu harus lebih jelas dalam menerjemahkan apa yang dimaksudkan dengan sporadis. Kemudian juga ada pernyataan dari Bang Dedy bahwa hindari yang namanya sinetron-sinetron itulah, kurangi lah begitu kira-kira. Kalau Bang Sawor mengatakan apa yang sudah dilakukan sudah kelihatan, tapi kemudian istana harus lebih jelas untuk memperjelas posisi KPK. Bang Budini, sebagai status, apa yang dimengerti dari Pak Jokowi sehingga harus kemudian beliau mengatakan apa yang terjadi sekarang ini tidak fokus, perlu sporadis, jangan-jangan Pak Jokowi tidak mengerti apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPK yang sudah melakukan pencegahan, penindakan, dan semua hal yang dilakukan untuk bisa menekan angka korupsi. Apa sih Presiden pesannya itu? Sebetulnya sih pesan Presiden itu positif ya Mas ya. Jadi yang namanya kita hidup bernegara, berdemokrasi, namanya kritik, sepanjang itu konstruktif, ya memang wajib gitu kan. Apalagi Presiden dalam hal ini adalah pemimpin tertinggi, kepala negara pemerintahan. Ya wajarlah kalau dia mengevaluasi dan memberikan kritik, masukkan apa yang masih kurang, yang harus diperbaiki ke depan, apa yang sudah baik, itu akan dipertahankan. Jadi dianggap masih kurang sekarang ini? Ya, kita dalam hidup kan tidak ada absolut ya Mas ya, kita itu kan belajar sampai mati, selalu menyempurnakan segala sesuatu sampai akhir. Tidak ada itu namanya suatu keadaan absolut gitu kan, dimana kita berhenti untuk bertumbuh, berkembang, dan menyempurnakan diri. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat ini adalah suatu pesan positif dari Presiden dan beliau memang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sebagai pimpinan tertinggi negara ini, sebagai pemimpin tertinggi juga kan dalam pemerintahan korupsi, ya dia memang harus mengevaluasi dan memberikan kritik gitu. Sudah ada seranas kata Bang Donald tadi. Betul. Sudah ada PR Press, ada seranas, ada timnas, ya kan? Sudah cukup lagi apa yang juga harus kemudian, harus penyataan seperti itu. Ya, itu kan sekarang gini, satu hal ada PR Press, satu hal ada tim, tapi kan terus dong, kita gak harus mengevaluasi diri. Kita aja kerja ada evaluasi kan tahunan, ada evaluasi bulanan bahkan. Nah disitu sebetulnya kan kita harus melihat secara positif, proses-proses dimana kita bisa menyempurnakan dan mengembangkan diri. Tidak ada satu lembaga pun yang luput dari yang namanya kesalahan. Namanya human error itu pasti ada. Jadi harus positif melihatnya. Ini negatif lu dong. Pernah negatif lu, pernyataan. Dia kan harus menjadi penyeimbang, yang gak apa-apa. Begini, kami itu tidak pernah alergi dengan terminologi atau frasa evaluasi. Setiap lembaga negara harus dievaluasi. Termasuk kerja pemerintahan itu juga harus dievaluasi. Pertanyaannya apakah pemerintah sendiri mengevaluasi diri atas yang dilakukan? Apa evaluasi pemerintah terhadap seranas? Saya punya catatan terhadap Nawacita. 17 poin ICW atas Nawacita. Poin Nawacita menjamin rasa aman bagi warga negara membangun pori yang profesional dan dipercaya masyarakat. Kemudian membangun tata kelola pemerintah efektif, bersih, dan demokratis. Reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Kami menolak negara yang lemah dengan melakukan reformasi dan sistem penegakan hukum. Dan seterusnya. 17 poin penting dalam Nawacita yang kami catat. Pertanyaannya, di ujung periode kedua, atau di ujung periode pertama, atau di ujung periode kedua, apa refleksi Presiden atas Nawacita tersebut? Kenapa Anda harus mengacakan itu? Yang saya ambil adalah komponen Nawacita yang berkaitan dengan pemerintahan korupsi. Kalau pemerintah mau evaluasi gerakan makro pemerintahan korupsi, kebijakan negara terhadap pemerintahan korupsi, maka yang dievaluasi dulu adalah peran negara. Baru pergeran organ setelah itu. Bagaimana evaluasi terhadap kepolisian, bagaimana peran terhadap kejaksaan, dan seterusnya. Ini yang alfa menurut saya. Anda mengatakan. Bagaimana Presiden mengevaluasi? Kalau infrastruktur yang ditanya, saya sudah sampaikan tadi. Jokowi plus infrastruktur ada 13 juta lebih, kosa kata, kalau kita temukan di Google. Kalau Stranas hanya? Tapi kalau Stranas hanya 48.500. Poin saya, saya tambahkan dulu Mas Indarto, bahwa meski saya tidak pernah alagi, maka itu yang kami sampaikan, evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi. Poinnya adalah lanjutkan yang tinggal di pemerintahan jilid pertama, bicara soal evaluasi nawacita, tapi justru kan melompat di pedato, disentuh, tidak disenggung sedikitpun nawacita jilid satu, yang mau di carry over untuk dilanjutkan di nawacita jilid kedua. Jadi silakan evaluasi lembaga negara, tapi jangan tebang pilih. Apa evaluasi Presiden terhadap PORI? Apa evaluasi Presiden terhadap kejaksaan? Dengan juga digunakan dari bahasa evaluasi untuk mencabut nama prioteli kewenangan-kewenangan. Begitu poinnya. Kalau saya rasa Presiden tidak tebang pilih ya, evaluasi dilakukan untuk semua lembaga. Tapi mungkin karena Mas Donald dari ICW, jadi kan fokusnya berasanya KPK aja gitu kan, dievaluasi, tapi enggak kok. Bahkan juga kemarin kan termasuk ya, salah satunya nih yang juga diisukan, kasus novel Baswedan itu kan, Presiden juga bekerja memanggil Kapolri, dan sekarang Presiden dengan tegas bilang, saya tidak mau lagi kasih waktu bulan-bulanan, bukan hitungan bulan, tapi hitungan hari. Jadi semua dikerjakan gitu loh. Tidak cuma hanya melulu soal KPK. Tapi memang kalau untuk, tadi Mas Donald bilang, kalau untuk Jokowi dan Infrastruktur ada berapa ribu, kosa kata, sementara kalau Jokowi dan Stranas cuma sedikit. Jadi kesannya Pak Jokowi itu tidak memperhatikan, menitik beratkan mengenai pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita lihat jangka waktunya, Perpres, Stranas, Timnas, PK, itu kan juga belum dibentukkan tahun lalu ya. Belum, even belum ada satu tahun gitu. Kemarin pun sudah banyak kemajuan yang dilakukan, sampai hari ini. Dan ini kan sekarang kan masih semuanya kan ongoing process gitu. Jadi memang ini pekerjaan rumah bersama setuju. Bukannya cuma hanya kerjaan KPK saja, tapi juga pekerjaan dari pemerintah gitu kan, dari Presiden. Dan karena kemarin Pak Presiden kan juga bilang, menghimbau supaya teman-teman di KPK itu kerjanya lebih terarah, sistematis, dari hulu ke hilir. Jadi kita jelas apa yang mau dikerjakan step-by-step sistematis. Dan Pak Jokowi memang akan membuka diskusi dengan teman-teman KPK terkait hal tersebut. Saya tadi ingat bahwa Bang Sor mengatakan ada 12 yang mau mundur dari KPK. Jangan-jangan istana nggak tahu itu. Kalau itu bisa diulang kembali, sehingga kemudian istana bisa dengar melalui budi ini. Sebenarnya udah ada kita mau ini, tadi saya malah baca itu di detik gitu ya. Ketika ada dua mahasiswa yang meninggal dikendari, kemudian mereka melapor ke KPK karena siapa pembunuh sampai sekarang nggak terbukti. Kemudian karena mereka kan dalam demonstrasi soal pembatalan revisi undang-undang KPK supaya dikeluarkan perpu. Dan KPK kemudian sebagai bentuk penghargaan, Deddy sama Mbak Sdini, KPK kemudian memberikan satu nama sebagai dedikasi dari salah satu ruangan KPK. Saya sebelum kesana mengomentari soal novel Baswedan, Mbak Dini. Karena itu menyangkut sendi-sendi yang sangat luar biasa soal novel. Saya malah jadi kontemplatif. Dalam artian begini, saya ingat saya itu kan Jokowi pernah memberi waktu tiga bulan. Dan ternyata nggak ada update, nggak ada kemajuan. Terakhir kemudian dibilang awal Desember. Kemudian juga tidak ada kemajuan. Nah, dalam 14 hari ke depan, bahwa kasus novel itu udah seribu hari, Mas Indi. Sudah seribu hari. Inikah yang kita katakan bahwa kita serius. Saya khawatir, saya awalnya saya terus terang. Saya adalah relawan Jokowi, dan saya jatuh hati kepada Presiden. Karena figur kesederhanaannya. Dan saya masih percaya bahwa kejujurannya. Saya bayangkan tadinya adalah Jokowi, tangan kanannya saya selalu kampanye kemana-mana. KPK lah tangan kanannya. Dan saya bayangkan dia akan memperkuat KPK. Tetapi begitu kasus-kasus KPK yang menyasar KPK, yang bom kepada komisioner tidak ada kemajuannya, kemudian beberapa penyidik yang digebukin tidak ada kemajuannya, semua itu ada di kepolisi. Bagaimana saya sekarang mengatakan bahwa pemerintah itu berpihak kepada KPK? Presiden mengatakan tiga bulan, polisi tidak ada pernah membuktikan kemajuannya. Terakhir satu bulan, apakah kita ikhlas Presiden kemudian hanya diperlakukan seperti itu? Saya hanya mengatakan, apakah memang polisi ini bermain-main, atau memang Presiden tidak dihargai lagi? Kita tidak mau. Oleh karena itu menurut saya, karena ini menyasar novel Baswedan, yang kita butuhkan kalau hitungan hari, segera diukapkan siapa yang menyerang novel, supaya jangan ada orang-orang liar juga, bahkan tega memanfaatkan kasus ini, saya tidak tahu motifnya apa gitu loh. Karena berbahaya. Karena bayangan saya gini loh Pak Indi, kalau kasus novel ini tidak terungkap, saya bayangkan, apakah ini tidak ada kaitannya sekarang banyak kata-kata para aktivis, kemudian meninggal begitu saja? Karena apa? Ini fungsi tanggung jawab daripada kepolisian kita. Jadi oleh karena itu Mbak Dini, kita dorong betul, kita sayang sama Pak Jokowi. Karena apa? Karena yang Mbak Dini bilang itu tetap kita tidak mau juga, itu yang saya bilang. Jokowi yang kita kenal yang sederhana itu, saya terus terang secara pribadi. Itu menurut saya naif itu. Mungkin sebelum Mbak Dini saya mau jelasin gini aja, ini kan kembali tadi seperti pernyataan sendiri, kalau tidak ada bukti masa mau dipaksakan. Saya kan juga bingung kalau seperti itu. Sama seperti soal kasus RJ Lino, kasus yang lain. Saya kira ada proses tim, yang dua kali dibentuk itu. Sudah dibaca, sudah lihat memuaskan atau tidak. Kalau ada data baru, tambahan baru, ayo sampaikan. Jadi jangan dianggap tidak ada juga. Mas Indi, Mas Indi, bagaimana, saya segera saya ini, bagaimana soal pemboman, bagaimana soal pemboman, sebentar, bagaimana soal pemboman komisioner rumahnya, bagaimana penyidik yang sekarang diserangkan, saya cuma mengatakan mengkounter sekaligus langsung gitu. Ya jangan dulu dong, saya ngomong dulu. Iya, maksud saya, saya menambahkan aja, bukan soal novel. Jangan jadi pasis kita. Bukan, bukan. Saya menambahkan aja. Nanti, habis terakhir saya ngomong harusnya. Gak apa-apa, supaya jangan terlalu lama sesatnya, itu aja gitu loh. Anda menurut orang sesat sembarangan Anda. Iya, itu aja maksud saya, makanya kasih tau bukan soal novel. Ya, iya. Karena Anda orang-orang Tuhan yang suci, jadi semua orang sesat gitu loh. Loh, amin. Amin. Jadi, dia yang mengatakan. Ya, bukan ada sembarangan ngomongnya. Kau kan mematangkan soal novel, saya udah katakan contoh-contoh tadi. Saya masih menjelaskan, ada dua kali proses tim, tim pencari fakta, ada laporannya, ada komunitas, ada segala macam. Memang belum memuaskan. Siapa yang puas? Saya juga tidak puas. Masyarakat Indonesia tentu tidak puas. Lalu ada yang kedua. Bahkan yang ketiga sekarang, presiden perintahnya hari. Kalau kita tidak percaya lagi sama pemerintah, kalau memang kita anggap gak mampu, ya memang tidak mampu. Kalau memang tidak mampu. Kecuali kita bisa memberikan, apa namanya, clue yang terang-menderang. Ini loh, kami tahu ini ada. Jadi jangan hanya menuduh pemerintah, tidak bisa. KPK juga tidak bisa menyelesaikan banyak kasus. Karena apa? Tidak cukup alat bukti. Bukan saya mengatakan bahwa, tidak cukup alat bukti di kasus novel. Saya tidak tahu. Tapi menuduh bahwa pemerintah tidak mau menyelesaikan itu, itu juga kebangetan. Itu namanya seujun, Pak. Itu sebabnya makanya Pak Jokowi mengatakan perlu evaluasi, kan? Iya, jadi memang tidak sesuai keinginan kita. Tapi jangan langsung menuduh, dong. Kasusnya novel tidak tuntas. Bukan itu maksud saya. Tapi bersikap adil dari dalam pikiran. Jangan kalau sudah KPK, dunia mau kiamat. Seolah-olah bahwa, gitu loh, di luar KPK semuanya pasti bobrok, pasti brengsek. Kan nggak bisa sedikitpun disentuh. Bahkan dengan kata evaluasi pun gegeran, gitu loh. Jadi, ini gimana sih setiap apapun yang dilakukan pemerintah, siapapun institusi di luar KPK, kata satu kata pun langsung bikin heboh. Tema kita ini kan panas dingin, Jokowi dengan KPK. Saya kira saya diundangkan karena soal KPK. Saya mau katakan, Deddy, forget soal novel. Yang saya bilang penyidik yang digubuki di Hotel Borobudur, yang kemudian sekarang ini kasusnya di Polda Metro Jaya, dimana sekarang? Pimpinan KPK, sebentar, Pak. Pada saatnya polisi harus ngomong, tapi kan tidak. Makanya pimpinan ini yang dibilang oleh Deddy, seakan-akan cuma ini, mas usahnya bagaimana serangan. Ini kan yang saya bilang tadi itu, contoh-contoh. Nah, sekarang pimpinan KPK, saya ingat masih. Dan itu saya konfirmasi kepada KPK. Supaya dengar polisi juga, kasus pemboman yang terjadi kepada pimpinan KPK, ini akan berbeda kepada kasus novel. Ini saya kasih tau kan, polisi mungkin nonton. Mereka buat time schedule. Tanggal sekian, ini tanggal sekian, tanggal sekian akan terjadi. Sampai detik ini masih di nothing. Itu maksud saya. Pesan Anda sudah di luar, Mas. Apakah pemerintah kemudian berpihak kepada KPK? Oke, saya mau dengar suara bunyi nih. Aduh, heboh, heboh. Susah saya ngomong ya. Jadi, ini kegalauan ini perlu di dengar. Jadi, seperti tadi yang Bang Saud katakan, yakinlah bahwa sampai saat ini pun KPK itu masih tangan. Karena Pak Jokowi, kita lihat bahwa KPK itu dari undang-undangnya jelas. Tugas KPK itu adalah untuk melengkapi. Menjadi tugas kepolisian kejaksaan, yang mungkin dianggap selama ini tidak bisa mencapai suatu target. Yang memastikan mereka bisa dipercaya, kredibel. Makanya KPK harus disempurnakan. Dan tadi kalau Bang Saud bilang, kenapa ini kan sebenarnya kita harus, dalam berbangsa itu harus pikiran positif ya. Jangan selalu negatif gitu. Kalau udah negatif, udah susah. Jadi, Bang Saud, kalau misalnya bicara gini, Anda jangan merasa yang paling positif. Saya, enggak, enggak, enggak. Saya enggak terima Anda mengatakan negatif. Saya akan, enggak, enggak. Saya mengatakan buktinya. Itu namanya, Nah, enggak. Bang Saud ini inkosisten. Saya bicara bukti, tapi jangan dibilang negatif-negatif. Itu kenapa? Saya pikir, enggak. Inksisten, satu hal dia bilang, kenapa Polri kerja lama. Nah, tapi di sisi lain, satu hal yang diributkan oleh ICF dan teman-teman KPK, kenapa jangan waktu pemeriksaan kita dibatasi 2 tahun? Jadi, memang, dalam segala sesuatunya itu ada proses Bang Saud. Dalam satu hal, KPK ribut, kenapa dibatasi 2 tahun? Tapi di lain hal, mereka bilang, kenapa ini lama sekali? Jadi, memang semua itu kita dapat keberanannya. Kita perlu menerjemahkan ini. Perlu menerjemahkan masing-masing dengan para pola pikirnya. Kami akan kembali di saat lagi.